Sebenarnya, kali ini saya terlihat ke superhero baru, yang pengganti kepada Hero Kament dan itu, jadi kita tengok ini. Pernama tadi saya lupa, yang saya rasa terlalu banyak sangat saya guna gambar yang ini lah. Jadi saya guna laptop screen je lah, terlalu banyak. Nana Hero Kament Setelah penghentian penayangan Gecko Kament, akhirnya pada 1959, Kohan Kawachi membuat serial tokoh satu lain yang berjudul Nana Hero Kament atau sering disebut Seven Color Mask dalam bahasa Inggris. Tidak seperti prequel-nya, Nana Hero Kament disiarkan di net atau sekarang kita kenal sebagai TV Asahi. Atau sering disebut Seven Color Mask, Uchi membuat serial tokoh satu Uchi membuat serial penayangan Gecko Kament. Apa yang mau jadi sih lupa? Akhirnya pada 1959, Kohan Kawachi membuat... Kawachi ya. Serial tokoh satu lain yang berjudul Nana Hero Kament atau sering disebut Seven Color Mask dalam bahasa Inggris. Tidak seperti prequel-nya, Nana Hero Kament disiarkan di net atau sekarang kita kenal sebagai TV Asahi. Serial ini menjadi debut untuk aktor kawakan Sony Jiba di dunia seni peran yang saat itu masih berusia 19 tahun. Jiba bermain sebagai tokoh utama yang didetektif Kotaro Ran dengan Nana Hero Kament. Walaupun pada episode ke-32, peran tersebut digantikan oleh aktor yang bernama Susumu Nami Jiba dalam judul baru yang disebut Atarasi Nana Hero Kament. Tokoh Kotaro Ran sendiri merupakan seorang detektif yang ahli dalam penyamaran dan mampu beraksi dalam tujuh kepribadian yang berbeda. Itulah yang kemudian membuatnya jadi Nana Hero Kament, Albert Igo dari Ran yang mengenangkan kopeng emas berpakaian putih serta bersenjatakan pistol demi memperlantas kejahatan tanpa diketahui oleh rakan-rakannya Satubun. Serial ini pun meraih tanggapan positif dari penonton kala itu setelah keterpurukan serial Gengo Kament yang harus dihentikan penayangannya. Nana Hero Kament memberikan kenangan bagi generasi akhir 50-an serta mampu memberi warna berbeda dalam dunia pertelevisian walaupun saat itu masih berformat hitam putih. Meskipun sudah sangat jarang yang mengingat serial ini, namun Nana Hero Kament adalah gerbang bagi nama besar Sonichiba yang kemudian menjelma menjadi aktor legendaris di Jepang. Wow, hebat. Tapi bukan kostum ini. Saya cakap tentang pelakon itu. Dan kostum ini bukan saya kata-kata lain, tapi menarik. Kostum ini agak tertutup juga. Agak hebat. Cerita ini, pengganti ya. Apa dia tadi? Saya tak ingat tadi. Ada yang ingat mesti anda tahu kostum. Saya tulis nama dia. Bagi anda langsung macam mana? Tentang hal yang ini. Hebat kan? Hero yang ini. Agaknya pada Hero Kament. Sampai saya pun nak buat hero-hero yang bangkit ini. Pakai pistol. Sekejap hebat juga lah. Pakai pistol-pistol ini. Walaupun selama sekali yang tak pakai pistol dah. Patung kartu ini, patung mainannya masih dijual. Maksud saya masih dijual. Tapi yang betul. Ditenet file lah. Yang mahal. Tapi mahal lah untuk tahun ini. Sebab sini cerita lama. Cerita ini agak lama. Dan patungnya pun agak mahal juga. Patung superior yang ini. Walaupun saya tak pernah tengok. Tapi agak menarik juga. Jadi saya tertanya-tanya. Macam mana dia tukar kostum? Yang macam mana dia tak bertukar? Adakah dia bertukar macam kawakan orang-orang dia? Atau dia cari tempat untuk punya bersebunyi? Helmet ni tu memang hebat juga lah. Okey. Saya bukan nak tengok kau banyak sangat. Saya walaupun mungkin saya tak pernah tengok dalam YouTube lagi ceritanya. Tapi ya. Alah dia tengok terus. Siliklah video ni sebab saya tak tahu sangat tentang dia ni. Okey. Itu saya selesai dekat. Sebab datang dikata tu. Yang bertekan bertang subscribe, bertang lonceng. Dan lebih suka perkara yang menarik pasal selama. Okey. Itu dia. Bye. Selamat menikmati.